Intro Santo Petrus Damianus Petrus Damianus dilahirkan pada tahun 1007 dan menjadi yatim piatu sejak masih kanak-kanak Ia diasuk oleh seorang kakaknya yang berwatak buruk Kakaknya suka menganiaya dia serta membiarkannya kelaparan Seorang kakaknya yang lain Damianus yang adalah seorang pastor di Ravena mengetahui keadaannya yang sebenarnya Ia membawa Petrus pulang ke rumahnya Sejak saat itulah hidup Petrus berubah sepenuhnya Ia diperlakukan dengan penuh cinta, kasih sayang, serta perhatian Begitu bersyukurnya Petrus hingga kelak ketika ia menjadi seorang religius Ia memilih nama Damianus sebagai ungkapan kasih sayang kepada kakaknya Damianus mendidik Petrus serta memberinya semangat dalam belajar Petrus kemudian mengajar di perguruan tinggi ketika usianya baru 20 tahunan Ia menjadi seorang guru yang hebat Tuhan membimbingnya ke jalan yang tidak pernah terpikirkan olehnya Petrus hidup pada masa dimana banyak orang dalam gereja terlalu dipengaruhi oleh tujuan-tujuan duniawi Petrus sadar bahwa gereja adalah ilahi dan gereja memiliki rahmat Yesus Kristus Untuk menyelamatkan semua orang Ia ingin agar gereja bersinar dengan kemuliaan Kristus Sekitar 1035 Petrus berhenti mengajar dan memutuskan untuk pensiun dari kehidupan dunia Dan menjadi seorang biarawan Benedictine Kesehatannya saat itu sangat buruk Apalagi karena ia tidak begitu memperdulikannya Ia tetap berusaha untuk bermati raga dan mencoba untuk menggantikan tidur dengan doa Akhirnya dapat dipaksa untuk menghabiskan waktu Untuk menjalani pemulihan Yang mana ia dipergunakan sepenuhnya mendalami kitab suci Petrus kemudian ditunjuk menjadi prior di biara Fonte Avelana Dimana ia berkarya selama sisa hidupnya Dia memperluas biara Sangat meningkatkan perpustakaan Dan mendirikan banyak tempat pertapaan Pertapaan di San Saferino Gamukno Aserata Morsiana Salvatori Sitria Dan Okri Pada Sinode di Roma tahun 1047 Petrus mendorong Paus Gregorius XVI Untuk mendukung revitalisasi semangat gereja dan disiplin administrasi Pada masa itu Petrus menulis Liber Gomorrianus Yang menggambarkan sifat buruk para imam Terutama dalam keprihatinannya akan kehidupan mereka yang terkait dengan hak-hak duniawi Dengan uang dan kejahatan simoni Atau penjualan jabatan gerejiani Petrus menghasilkan banyak karya tulis dalam bidang teologi Untuk membantu umat memperdalam iman mereka Dua kali pemimpin biara mengirimnya ke biara-biara tetangga Dia membantu para biarawan untuk memulai pembaruan Yang mendorong mereka untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan Para biarawan amat bersyukur Petrus adalah seorang yang lembut hati Serta pantas dihormati Petrus pada akhirnya ditarik dari biara Diangkat menjadi uskup dan kemudian kardinal Dia diutus dalam tugas-tugas yang amat penting oleh Paus panjang hidupnya Santo Petrus Damianus wafat pada tahun 1072 Dalam usia 65 tahun Makamnya dipindahkan beberapa kali Dan sejak tahun 1898 Berada di Kapel of Saint Peter Damian Di Cathedral of Vainza, Italia Kanonisasi tahun 1823 Oleh Paus Leo ke-12 Oleh karena ia seorang pahlawan kebenaran Dan seorang pecinta perdamaian Dinyatakan sebagai pujangga gereja pada tahun 1828 Puisi Dante yang hidup tahun 1265 sampai 321 Mengagumi kebesaran Santo Petrus Damianus Dalam puisinya Komedi Ilahi Dante menempatkan Petrus Damianus pada One of the highest circles of Paradiso Sebagai pendahulunya Santo Francisco dari Asisi Perayaan 21 Februari Salam Peradaban Kasih Sugeng Pramono Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!